Epomirsa, sejak awal bulan Agustus, para pedagang dadakan atribut hari kemerdekaan menjamur sepanjang jalur tiga tengah kota Bangko. Meski pedagang mengaku sepi pembeli, namun semangat untuk menyamarkan hut kemerdekaan tetap terpancar dari para pedagang. Sejak awal bulan Agustus, pinggir jalan protokol jalur tiga kota Bangko sudah ramai penjual atribut hari kemerdekaan, terutama yang berkaitan dengan puncak perayaan 17 Agustus mendatang. Namun menurut pedagang, penjualan jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di pada tahun 2017 lalu saat awal Agustus, minimal mereka sudah bisa mengembalikan modal. Para pedagang atribut kemerdekaan yang mengaku sudah berjualan atribut kemerdekaan sejak tahun 2005 silam. Namun baru di tahun ini, pembeli cukup sepi bahkan penurunan omset mereka mencapai 50 persen. Walau masih sepi, pedagang berharap di waktu-waktu dekat menjelang puncak perayaan, yakni 17 Agustus mendatang diharapkannya ada peningkatan pembeli terhadap barang dagangannya yang bertanjuk atribut kemerdekaan. Kayak tahun sekarang agak sepi gitu, kalau tahun-tahun kemarin bagus penjualannya. Nah kadang kan tahun ke depan mah, kadang ada pahal sehari ada 1 juta, 2-2 juta. Sekarang paling pendapatan 500, 600. Tentu lah. Pokoknya bagusan tahun kemarin. Setiap tahunnya, tiap tahun sekali gitu, berangkat ke sini. Pokoknya dari tanggal 10 ke sana. Dari paling mahal, paling 2,5 murah. Sekitar 20. Atribut kemerdekaan yang dijual pedagang dadakan tersebut berupa umbul-umbul, bendera merah putih, dan berbagai atribut kemerdekaan lainnya. Tidak hanya itu di sepanjang komplek perkantoran. Saat sudah juga diwarnai dengan berbagai aneka atribut kemerdekaan.